Intro Masih di penyebut berkah Bismillah Oke ibu-ibu yang ada di studio dan yang di rumah Kali ini saya dan Bang Bro Solmet sudah bareng sama Kang Alim nih Nah Kang Alim apa sih hari ini yang lagi ditulis? Iya saya sedang menulis surat Al-Aqaf ayat 15 Bang Bro Yang berbunyi Sehingga ketika sampailah kepada kedewasaannya Dan sampai kepada umur 40 tahun Dia berkata Wahai Tuhanku Karuniakanlah kepadaku bagaimana cara aku mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orangtuaku Dan supaya aku bisa mengerjakan amal-amal yang soleh Yang engkau ridhoi Wa aslihli fi durriyati Dan perbaikilah aku dan juga anak-anak keturunan Ini rahasia 40 Langsung angkanya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Arba'ina sanatan Empat puluh ta' tahun Apa yang dibaca pada saat usia 40 tahun Apa yang diharapkan saat usia 40 tahun Di tengah kematangannya Di tengah kebijaksanaannya Bahkan di tengah perjalanan hidupnya yang mungkin selama ini Ada banyak kehilafan Ada banyak kekurangan Usia muda banyak Intrik Intrik Dosa Dan lain sebagainya Maka dimohonkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Minta dibimbing Diajarkan Ya Rob Bimbing aku Ajarkan aku bagaimana Agar aku bisa bersyukur kepadamu Atas nikmat karunia yang engkau berikan kepadaku Kan begitu banyak sudah karunia Allah Punya istri Punya suami Ya Punya anak Dan itu sehat Semua emang Sehat Masih hidup Ajarkan aku ya Rob Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu Itu yang pertama Senantiasa banyak Bersyukur dan memohon kekuatan kepada Allah Agar kita Diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bersyukur Karena Masih punya karunia nikmat Orang Tua Berapa banyak Ada anak Tidak pernah melihat wajah ibunya Ibunya wafat Seumur hidup Tidak pernah mendapatkan belai kasih sayang ayahnya Karena ayahnya sudah tiada di masa kecilnya Sementara kita Usia sudah 40 tahun Ibu masih ada Ayah masih ada Semua masih lengkap Kita perhatikan Cucu-cucu kita Anak-anak kita Bermain dengan kakeknya Dengan neneknya Ya Rob Ini karunia nikmat Dimana ayah ibuku masih ada Dimana ayah ibuku bisa bermain dengan anak-anakku Berapa banyak Saya belum sampai 40 tahun Usia 38 kemarin Ayah saya wafat Sebelumnya disusul oleh ibu saya wafat Pada tahun 2021 Ya Rabbana Itu pun saya bersyukur Terima kasih ya Allah 38 tahun Engkau titipkan Ayah ibuku Menemani aku sepanjang 38 tahun ini Kemudian yang ketiga Mohon kepada Allah SWT Agar apa Diberikan kemampuan Untuk beramal soleh 40 tahun lagi mateng-matengnya Lagi semangat-semangatnya Lagi serius-seriusnya Atau dunia Kalau tidak dapat kekuatan Untuk ibadah Lewat sudah tuh Kita kejar dunia Dengan meninggalkan akhirat Bahkan bisa jadi Sudah masuk Masa lemah-lemahnya Masa males-malesnya Masa capek-capeknya Sudah gak mau kuasa Gak mau sholat Gak mau silaturahim Maka mohon kekuatan kepada Allah Agar diberikan kemampuan Untuk beramal soleh Yang diridoi oleh Allah SWT Dan sadar Anak sudah ada Isteri sudah ada Suami sudah ada Cucu sudah ada Mohon kepada Allah SWT Ya Rab Berikan kebaikan Kepada anak cucuku Mampukan aku untuk terus bisa Memberikan kebaikan kepada mereka Ya Rab Ya Rab Tadi aku tinggalkan Kecuali kenangan baik Kecuali cerita indah Tentang siapa aku bapaknya Siapa aku kakeknya Siapa aku neneknya Siapa aku ibunya Agar kenangan itu menjadi pelajaran Untuk Duryah Anak-anak cucuku Kelak nanti di kemudian hari Masya Allah Tentang tangan ibu-ibu Oke Tadi ibu-ibu yang sudah kepo Di studio banyak nih Kali ini ada yang kepo juga nih Di sosial media nih Bang bro nih langsung aja Kita lihat ya Oke ini yang lagi kepo nih Di sosial media Bang bro Kepo deh Bang kan saya telat bandel Aduh telat bandel Telat bandel ya Karena Dia Baru mapan di usia 40 Jadi setiap dinasihatin Jawaban hidup sekali Jadi harus pinter-pinter nikmatin Jadi kalau gitu boleh gak sih Saya corot dari kartu keluarga Sebel saya soalnya Makasih sebelumnya Oke kakaknya bandel nih Telat bandel katanya Apa ya Orang bilang mungkin telat bandel Karena ngerasa bahwa Sibuk kali Selama waktu Meniti karir Sampai lupa dengan urus Ya urusan Nikah aja Banyak orang yang Nggak kepikiran kok Males Karena mau Dapat Jabatan Mau dapat Karir bagus Semangat Kayak gak mau keganggu Eh begitu sadar Duit banyak Aduh Kayaknya enak banget deh Ini ya Gitu ya Atau itu Ke diskotik Foya-foya Hura-hura Dulu waktu muda Pengen Duit kagak ada Sekarang Duit ada Kayaknya kepengen deh Ngebales apa yang pernah hilang Jadi disebut Bandelnya terlambat Sebenernya bandel tuh Ya kalau bisa Menjangan gitu ya Dan istilahnya bandel tuh Nggak ada ya Bandelnya terlambat gitu Sebetulnya Nggak ada bandel yang terlambat Yang ada Tidak ada kata terlambat Untuk bertobat Jangan Tidak ada kata terlambat Untuk bandel Tidak ada kata terlambat Untuk bandel Kalau tidak Masa muda Masa tua juga bisa Bisa ya Jangan Tidak ada kata terlambat Untuk taubat Tidak ada kata terlambat Untuk berbuat baik Tidak ada kata terlambat Untuk taat Tapi kalau untuk bandel Nggak apa-apa Terlambat Alhamdulillah Malah tidak melakukan sama sekali Biarkanlah tuh senior-senior Dengan segala kebandelannya Cukup saya menjadi pendengar setia Atas pengalaman hidupnya Jadi jangan iri Aduh dia pernah bandel Gue belum pernah Udah lah gue bandel sekarang lah Mumpung gue punya duit Mumpung gue ada waktu Pengen nyobain nih gitu ya Apa tuh ada istilah Muda Foya-foya Terus Tua Kaya raya Mati masuk surga Mati Masuk surga Apa itu Bisa di request begitu Itu requestnya kayaknya enak banget Enak banget hidup begitu Itu namanya tulul amal Angan-angan panjang Jangan sampai Angan-angan kita Panjang dalam dosa Dalam keburukan Berangan-angan lah panjang umur Untuk bisa terus Berbuat baik Jadi mindsetnya harus terubah Bukan telat bandel Tapi tidak ada kata telat Untuk bertobat Nah Oke baik Ibu-ibu yang ada di rumah Yang mau tanya-tanya Mampir aja ke Social media kami Di Instagram Menjemput berkah Atau akun tiktok kami Di at Menjemput berkah Langsung komen Di kolom komentar Atau kirim DM Videonya ke sosmed Kita nanti langsung dijawab oleh Bang Bro Somed Kalau gitu kita beri dulu ya Tetap di menjemput berkah Bismillah Kita semua hari ini Yang sudah berubat Itu utusan malekat Israel Yang mulai keriput Itu utusan malekat Israel Maka bersiap-siaplah Kalau delegasi sudah diutus Sebentar lagi Yang mengirimkan delegasi Akan sampai kepada kita Sampai jumpa 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 Sampai jumpa